Sat narkoba Polres Buleleng meringkus dua orang pengedar narkoba jenis sabu. Salah satunya berkedok sebagai seorang dukun. Tersangka Made Astawa alias Jirokerek warga desa Buandalam Tejakula Buleleng diamankan Sat narkoba Polres Buleleng di rumahnya pada selesai malam. Tersangka kedapatan memiliki narkotika jenis sabu seberat 16 gram siap edar. Uniknya, tersangka mengendarkan sabu dengan modus sebagai dukun. Banyak pelanggan yang datang ke rumah tersangka dan berpura-pura menjadi pasien untuk berpesta sabu bersama. Untuk setiap pakaian sabu dijual seharga 300 ribu hingga 500 ribu rupiah. Kapolres Buleleng AKBP Suratno menjelaskan penangkapan tersangka Jirokerek merupakan yang terbesar di awal tahun ini untuk kawasan Bali Utara. Polisi masih kesulitan membongkar jaringan narkoba lainnya yang dikendalikan oleh napi lapas kerobokan dan pasar. Pengungkapan untuk awal tahun ini cukup besar untuk wilayah Buleleng ini. total 16,76 gram untuk satu tersangka yang kita sangkakan sebagai dia pemakai dan pengedar. Tetap ini muaranya tetap ke Denpasar. Jadi tidak bisa kita lepaskan barang yang kita dapatkan di Buleleng ini muaranya di Denpasar. Dan kita pasti akan terputus ke jaringan di lapas kerobokan. Tidak hanya Jirokerek, polisi juga mengamankan pengedar lainnya yakni Madesu dengan alias Kenyot dengan barang bukti satu paket sabu berukuran 0,33 gram. Tersangka Kenyot diduga mendapatkan barang dari tersangka Jirokerek. Dari kedua tersangka, polisi mengamankan dua alat hisap sabu dengan uang hasil penjualan sabu sebesar 1.400.000 rupiah. Kedua tersangka di jarak pasal 112 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.